Hai korbangan tren gue pengen beli motor tuh beli motor H2 yang kemarin akan yang murah itu ya kan bisa dikirim ke Indonesia DM lagi akan crown Camry sama apa nih sip lu harus punya parkiran dulu baru beli mobil sih kalau di depan yuk halus mau kenalin gue selamat datang di channel ya oke cuy selanjutnya kan masih di depan motor motor lagi masih depan mobil ini jadinya ya kita lanjut lagi mobil JDM gokil asli gokil ya udah mana mendung banget lagi sekarang tiba-tiba menjadi mendung sih Aduh tak semendung hatiku cita PC hatiku lagi sangat gembira banget pokoknya hatiku gembira ah nggak jelas ya oke Cila lanjutlah kita ngebahas apa gitu ya kan sambil biar nggak ngantuk akan cuman ngikutin mobil doang diam-diaman gitu ya kan udah kayak lagi musuhan deh hahaha ya lanjut aja gue pengen bahas ini Cini syarat beli motor di Jepang Hai syarat beli motor di Jepang masa kan lu nggak tahu sih beli motor di Jepang ya kan mananya dikena nanya ke gua ya kan syarat beli motor di Jepang ya yang jelas yang punya duit cik hahaha aduh nggak jelas anjir ya punya duit lah ya syarat pertamanya syarat utamanya punya duit lah oke belum nggak punya duit ya udah nggak bisa beli motor lah ya so cuy gimana cara syarat beli motor di beli apa tetes ya ya jadi syarat beli motor di Jepang ya nih yang bekas aja ya pengalaman pribadi nih masalahnya nih beli dia nih waktu beli dia pengalaman pribadi waktu beli dia nih jadi syaratnya itu ya cuman gampang sih cuman lu harus punya SIM lu harus punya SIM sih kalau beli motor di Jepang beli motor di Jepang beli mobil di Jepang syaratnya wajib punya SIM Cuy nggak wajib sih rata-rata pada punya SIM sih wih kebakaran apa gimana itu kebakaran cuy tuh awannya kayak gitu kan gokil kelihatan nggak gopronya nggak kelihatan pasti kayak kebakaran gitu Cuy gokil ya ya lanjutnya sambil ngebahas ya sambil ngebahas kita mendekat ke sana lah gokil jadi syaratnya punya SIM sih rata-rata sih rata-rata yang di Jepang ya termasuk gua ya gua waktu beli motor ini juga apa ditanyain punya SIM nggak ya kan SIMnya model apa yang gede yang kecil apa yang sedang akan ditanya kayak gitu sih Bang gimana kalau beli motor beli motor di Jepang tapi langsung dibawa pulang lu kira bisa lu kira gampang nggak nggak bisa gitu sih nggak bisa lu ucuk-ucuk beli motor di Jepang beli motor bekas di Jepang yang murah ya kan lucu kucuk lu bawa pulang aja bawa pulang ke Indonesia nggak bisa cuy itu harus ada nama perusahaan ini bla 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 atau enggak punya pribadi lu disini untuk beberapa tahun bla 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 ya kan biar bisa akan untuk punya pribadi ya kan punya pribadi enggak lu cuman isang-isang beli motor di Jepang karena murah gitu ya kan misalkan beli motor di Jepang langsung kirim ke Indonesia nggak bisa nggak bisa apalagi motor bekas nggak bisa sih nggak bisa sembarangan ada peraturannya itu peraturannya gua nggak paham sih itu peraturannya gua nggak paham orang-orang orang-orang yang paham ya paham lah apa nggak di apa di pretelin di pretelin mesin semuanya dikirim ke Singapura gitu kalau saya yang orang tanpa bebas pajak bawa ke Batam apa gimana gimana gitu gua nggak nggak paham juga sih kalau kayak gitu-gitu ya kan nggak paham juga nggak pengen juga sih buat apa sih lundupin motor ini dari Jepang ke Indonesia di Indonesia banyak Muge Mugenya bodong semua Aduh hancur beli yang nggak bodong lah eh beli motor harga 500 juta suratnya setengah doang buset mahal amat mahal amat sultan-sultan sultan-sultan semua ya di sana ya Aduh gokil eh gokil emang sultan ampun sultan maaf bercanda jadi ya jadi balik lagi sih ke topik ya jadi balik lagi ke topik ya caranya harus punya SIM sih ada punya SIM nggak sembarangan orang asing gitu ya kan orang asing dari negara tetangga datang ke Jepang beli motor bawa pulang ke Indonesia nggak bisa kayak gitu enggak ada prosedurnya kalau beli motor di Jepang ada prosedurnya sendiri eh di beli motor di Jepang juga beli motor hari itu nggak turun hari itu cuy nggak kayak di Indonesia bisa dibawa pulang hari itu juga ya kan bisa dipakai tanpa beli plat nomor enggak nggak kayak gitu beli motor di sini Wih gokil crown crown geber-geber gokil Hai wih kelompotan crownnya JDM lagi akan crown Camry sama apa nih sip gokil Hai gokil gokil gokilnya gokilnya JDM lagi akan nggak bisa cuy lu asal asal ucruk ucruk beli motor bawa pulang nggak bisa Bang kalau ken susah magang bisa enggak lalu kakak punya SIM ya kan nggak punya SIM kalau toko tegino gimana Bang ya bisa 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 dibawa pulang kalau asal lu pakai dulu lu pakai di sini itungannya motor bekas pribadi cuy jadinya kalau motor bekas pribadi enggak ngap-ngap apa enggak enggak dilarang sikensi tapi kurang paham juga sih maaf kalau salahnya kalau salah maaf kalau tolong di koreksi kalau salah ya kan kalau menurut gua kalau motor pribadi bisa dikirim motor pribadi udah dipakai beberapa tahun di Jepang misalkan gitu bisa dikirim ke Indonesia tapi kalau misalkan beli motor bekas langsung dikirim ke Indonesia itu nggak bisa ini maaf nih kalau salah nih koreksi ya tolong koreksi yang paham-paham eh biar nggak salah paham eh wah gokil keraunnya berberber mulu ya kan ngapain sih mabok apa gimana mantep lah tapi lah kayak gitu cuy dan harus punya duit ya duit wajib tuh terus plat nomernya bisa di bisa apa bisa menurut keyakinan lu sih buat nomernya udah gua gua tinggalin aja lah inilah mantep sih tapi tuh huh gokil mantep jadi kayak gitu cuy ya untuk apa namanya beli motor di Jepang cuy terus apalagi ya kalau parkiran sih enggak 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 wajib sih kalau untuk motor Jepang enggak wajib harus punya parkiran dulu gitu enggak enggak wajib kalau kecuali kalau mobil sih kalau beli mobil di Jepang wajib punya parkiran cuy jadinya di di apa namanya di didatangin polisi cuy jadinya didatangin polisi beneran ke rumah lu apakah kontrakanmu apakah apartemen lu gimana gitu ya kan datangin lu bener-bener punya parkiran apa enggak parkirannya layak apa enggak diperiksa sampai segitunya jika untuk mobil jadi lu harus punya parkiran dulu baru beli mobil sih kalau di Jepang kayak gitu bedanya akan kalau misalkan enggak punya parkiran nggak bisa beli mobil kan kalau disini enggak bisa harus punya parkiran dulu biasanya barang sama beli mobil sih cuy barang sama beli mobil untuk ngurus-ngurus parkirannya gitu ya kan diurus semuanya di pas beli mobil diurus semua cuy ayo pak mari pak setelah ke depan di harier aja nih harier saya beli mobil gitu cuy kalau di Jepang lu kalau misalkan beli mobil lu nggak siapin parkiran lu beli mobil lu nggak siapin parkirannya cuy wah udah nggak bakalan keterima cuy lu nggak bakal bisa beli mobil di Jepang asli kalau di Jepang gitu udah pengalaman pribadi sih itu kalau beli mobil ya kayak gitu cuy harus punya parkiran jadi kalau motor nggak usah nggak punya parkiran nggak apa-apa kayak gitu ngerti ya ngerti ya ngerti lah masa enggak ya man hehehe ngerti nggak ngerti nggak ngerti lah masa enggak terus apalagi ya klat nomor segala macem pajak segala macem udah diurus waktu beli motor itu jadinya sih beli motor apa beli mobilnya mantep ya jadi kayak gitu sih kalau udah salah maaf nih tapi nggak sih nggak salah orang pengalaman pribadi gua sih ya kalau pajaknya gimana Bang pajaknya itu kan udah buat gua udah itu inci kan di video gua ada tuh lu scroll-scroll aja tuh pajak motor di Jepang tuh kalau motor gede lagi 250cc atas beda itu udah gua udah gua jelasin sih kalau untuk pajak mobil ya kapan-kapan terlalu jelasin lah untuk pajak mobil ya kan pajak mobil beda lagu beda-beda plat nomor beda angka beda harga beda cc beda harga kalau mobil juga beda cc beda harga sih sama kayak di sama kayak motor juga sih kalau mobil kan kayak gitu Oh ya Bang bisa kredit nggak bisa bisa kredit tapi jarang mau kredit seorang Jepang apalagi beli motor bekas beli motor bekas kalau kredit mah hancur cuy beban doang sih biasa langsung kontan sih ya kalau nggak kontan jarang yang kredit ya sih bener sih orang Jepang ya kecuali mobil mobil kredit ada dengar pernah dengar gua kalau motor kredit nggak sih cuy ya mungkin ada yang kredit tapi gua nggak tahu juga kurang kurang paham juga sih kurang paham juga tapi ya bisa kredit dp-dp masalah dp gimana gimana gitu ya gua kurang paham gua nggak pernah kredit masalahnya gua nggak pernah kredit sih jadi kurang paham kalau masalah dp apa gimana gitu ya kan wah kebakaran beneran sih itu kayaknya tuh gokil lah bakaran jadi depan sih apa Titan Titan nongol tuh apa siapa si Titan nongol tuh Rn Rn berubah apa Rn Rn lagi berubah cuy aduh kebanyakan nonton out gua belakangannya kebanyakan nonton out gua asli jadi kayak gitu cuy untuk kredit gua kurang paham sih asli bisa tapi gua kurang paham karena gua nggak nggak suka kredit cuy bener cuy kalau punya ya punya cuy kalau enggak ya enggak maksa sih gua sih mantep yang kian kini yang kia kan Ayo kebanyakan kebanyakan yang 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 wuhh kencang banget ya gile dikorek kayaknya korekuping ya kan wih bener sih gila kencang banget aku udah ngeden banget ini gila anjir nggak bisa lalu kalau tiba-tiba utuh kucuk datang ya kan bisa turis ke Indonesia Jepang ke Jepang pakai visa turis kucuk-kucuk datang ya kan gue pengen beli motor Bang nantrin gue pengen beli motor tuh beli motor H2 yang kemarin akan yang murah itu akan datang akan bisa dikirim ke Indonesia lah kagak bisa kayak gitu sih buset tuh lu kira apaan ini ya kan jimbabwe jimbabwe mungkin bisa disini lebih nggak bisa nggak bisa nggak bisa kayak gitu ada peraturannya sendiri-sendiri setelah negara ya cuy oke ya ini ada udah ada tempat parkir nih gue pengen ke tempat parkir dulu lah kemana nih tempat parkir dulu sini cuy lah udah capek gua gila sekalian istirahat dulu ya semoga bisa dimengerti cuy untuk beli motor nih maaf nih kalau ada ada salah gitu ya kan maaf kalau salah tolong dikoreksi akan untuk masalah perpajakan apa pengiriman gitu kurang paham sih tapi sebenarnya ya ya nggak bisa nggak bisa dikirim coba atas nama perusahaan gitu kalau bisa kucuk-kucuk beli motor nggak bakal bisa loh WC aku pengen istirahat dulu di sini nih mana nih sini aja motor-motor-motor sini atas ya oke ya istirahat dulu nih temen gak ada motor biasanya rame di sini pengen istirahat dulu lah gue lah capek asli jalan-jalan muruh Aduh dia pulang baru gue bilang gak ada motor dia pulang gitu ya tetap jaga kesehatan cuy tetap jaga kesehatan tetap semangat ya yang pengen ke Jepang tetap semangat tetap kesehatan selamat terguna besok cuy bye-bye jangan lupa tentang video berikutnya cuy bye-bye kek 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 kek